hai 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 guys pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial penggunaan lampsteel ya sebenarnya kalau guna-gunain lampsteel tuh ya langsung aja bisa sih cuman ini biar agak lebih efektif sedikit ya maksudnya itu dalam bidang kayak ada yang udah di lampsteel tapi berpori-pori dan tuh tidak biasa lampsteelnya tuh tidak mau masuk ke dalam ini saya menggunakan media piston seharusnya ini berlaku tutorial ini berlaku untuk radiator tapi ini saya memberikan cara penggunaannya saja ya biar nanti bisa langsung dipraktekan eh jangan lupa sebelum kita melakukan pengeleman kita anu dulu ini ya lemnya kita siapkan terlebih dahulu sedikit saja ini sedikit lagi Oke sebelum dicampurkan nah disini triknya nih sebelum dicampurkan atau diaduk kita memanaskan terlebih dahulu medianya itu yang saya bilang tadi di awal sebenarnya ini tutorial nih cocok untuk radiator yang bocor-bocor yang berpori jangan lupa juga untuk siapkan metal last portable ya tapi dibakar di atas kompor juga enggak apa-apa kita panaskan dulu medianya jangan terlalu panas pokoknya sedikit saja setelah itu setelah medianya sudah panas kita aduk lampsteelnya secara rata ya sebenarnya ini harus warna apa yang sembahnya oke kan di sini lampsteelnya kelihatan keras ya tapi setelah dioleskan itu dia bakal meleleh nah meleleh kan ini dijamin kalau misalkan kering kerasnya itu udah hampir nyaman-nyaman sama patrian pokoknya makanya saya bilang tadi itu tutorial ini berlaku untuk radiator sebenarnya cuman karena saya tidak ada ini medianya jadi ya stop saja nih ya langsung lumer oke kita tunggu kering ya nah ini hasil yang tadi sudah kering setelah menunggu berjam-jam cepet banget keringnya serius what the fuck are you do kita coba cokok dulu ya lihat keras berbekas tapi tidak mengelupas ini berlaku untuk radiator dan benda-benda aluminium sebenarnya tapi kalau misalkan selahnya itu terlalu lebar dia tidak akan mampu menahannya oke semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye